Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal korek Disini bahannya simpel banget, cuma ada cabai rawit merah, cabai rawit hijau Dan juga ada bawang putih Ini akan kita haluskan Nah disini kita akan tambahkan lagi gula secukupnya Penyedap rasa secukupnya dan garam secukupnya Kemudian kalau sudah halus, disini kita akan panaskan minyak Kemudian ini akan kita siram menggunakan minyak yang sudah benar-benar panas banget Kemudian setelah ini kita akan aduk rata Nah disini untuk ma'am sambalnya Aku juga mau bikin lauk yang enak banget Disini aku akan goreng terong Kemudian ini terongnya cukup aku potong-potong aja Dan kita akan goreng sampai nanti kira-kira matang Tapi juga bisa misalnya pakai kol goreng, tempe goreng Itu juga enak banget Nah sebelumnya aku juga bikin resep jeruan goreng itu juga enak banget Kalau di ma'am pakai sambal ini Nanti kalau misalnya sudah tayang, linknya aku taruh di deskripsi box ya Nah ini selain ada terong, aku juga mau bikin gorengan lainnya Yaitu tahu Bandung Nah ini tahu Bandung udah gak perlu bumbu lagi Flavis Cukup kita goreng aja karena rasanya sudah enak Ini akan kita goreng sampai nanti matang Kalau sudah matang kita akan angkat Kemudian kita akan sajikan dengan tadi ada terong dan juga sambalnya Wah ini menu enak banget Apalagi kita ma'am pakai nasinya tuh yang juga masih anget-anget Masih ke mobil Kalau misalnya Flavis mau tambahkan alatan lainnya Misalnya ada timun ataupun selada Itu juga akan enak banget Pokoknya menu ini cocok banget untuk Flavis, ma'am Untuk lalu makan siang ataupun makan malam Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis di hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavis mau bikin resep sambal Ini sambalnya benar-benar praktis banget Singkat banget untuk bikinnya Rasanya enak banget Ini cocok untuk dimaham dengan aneka gorengan Misalnya ayam goreng, empal goreng, tahu goreng, mendoan Dan juga ikan goreng Ataupun ikan bakar, ayam bakar Wah enak banget pokoknya Disini kita siapkan bahan ada cabai Rawit merah dan hijau Kemudian ada bawang putih Dan juga ada bawang merah Semua bahan ini akan kita goreng ya Nah Flavis kalau misalnya goreng cabai itu kan Juga kepluk, kepluk, kepluk gitu kan Nah itu biar gak kayak gitu Cabainya itu dibelah Ini sudah mateng Sekarang kita akan angkat Disini langsung aja kita ulek Ini biarpun sambalnya sederhana Kalau begitu ini Flavis gak pakai tomat Gak pakai bahan-bahan lainnya Tapi rasanya enak banget Nah ini kalau misalnya sudah mulai halus Disini kita akan tambahkan lagi Ada gula jawa Kemudian garam dan penyedap rasa secukupnya Penyedap rasanya bisa pakai micin Pakai kaldu ayam, kaldu sapi Ataupun pakai kaldu jamur Kemudian kita akan ulek lagi Biarkan semua bahan tercampur rata dan halus Seperti ini Baru kita akan tambahkan lagi minyak jelantah Yang bekas tadi untuk goreng cabai Kemudian seperti ini sudah jadi Ini akan kita sisihkan Nah disini aku akan goreng tahu basa untuk cocolannya Flavis juga bisa Misalnya pakai cocolan lain Tapi mendoan itu juga enak banget Ataupun ayam goreng Ikan goreng dan lain-lainnya Nah ini sudah mateng Sekarang kita akan angkat Kemudian kita akan sajikan di meja makan Nah ini cocok ternak untuk kita jemilan Ataupun untuk lauk juga enak banget Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi mau bikin keluban janggel Ini kalau tempat Flavikasi namanya janggel Atau biasa disebut juga daun ubi jalar Ini rasanya enak banget loh Ini disayur bening enak Dimasapkan ikan enak Dibikin keluban kayak gini enak Hari ini aku mau bikin kelubannya Nanti cocolannya sambal terasi yang enak banget Ini bagian ujungnya dibuang ya Kemudian kita akan cuci bersih Setelah ini kita akan siapkan bahan sambal terasinya Disini ada cabai merah Keriting dan juga cabai rawit Kemudian ada tomat Brambang dan juga ada bawang putih Dan juga ada terasi Setelah ini kita sisikan dulu Kita akan terbus terlebih dahulu Daun janggelnya Ini sudah dicuci bersih ya Jadi pastikan kalau daun janggel itu Kadang-kadang suka ada ulet nih Jadi Flavikasi Nyuci-nya harus benar-benar teliti dan bersih Biasanya aku cuci per satu lembarnya Jadi biar benar-benar Nggak ada uletnya lagi Kemudian kalau misalnya sudah mateng Kita akan angkat Karena kalau ngerebus daun janggel itu Nggak perlu lama-lama Flavik jemplungin sebentar ke air mendidih itu Nggak lama terus mateng Dan kayak gini Ini akan kita sisihkan Setelah ini kita akan bikin Sambal terasinya yang enak banget Pertama-tama kita akan goreng tomatnya Ini jangan lupa ya tomatnya kita gila Supaya nanti lebih cepat mateng Kalau misalnya tomatnya sudah setengah mateng Baru kita akan sempelungin bahan-bahan sambal lainnya ya Di sini kita tadi kan ada Cabek merah kiting Cabek rawit dan juga ada bawang berambang Ini jangan lupa cabeknya kita belah Supaya nggak meletus-meletus Jadi kadang-kadang kalau misalnya nggak dibelah Suka meletus Itu seharusnya juga hati-hati Kemudian kalau misalnya sudah mateng kayak gini Ini akan kita angkat Kemudian kita akan langsung aja Taruh di cobeknya Nah ini kita tambahkan lagi gula jawa Kemudian penyedap rasa secukupnya Garam secukupnya Flavik bisa pakai penyedap rasanya Pakai micin boleh Kaldu ayam bubuk boleh Kaldu sapi bubuk boleh Pakai kaldu jamur juga boleh Ini sudah halus Sekarang kita akan langsung sanjikan di meja makan Ini sambalnya sudah jadi Kemudian janggelnya juga sudah kita rebus Ini tinggal ngambil nasi hangat Terus ada tempe goreng sering Atau tempe goreng tepung Wah enak banget Terima kasih banyak Sudah menyelesaikan video Flavikasi hari ini Hai Flavikasi Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi mau bikin Teri goreng sambal dabu-dabu Rasanya enak banget Bikinnya juga gampang banget Ini enak Dimampaknya nasi hangat Mau pakai keluban-kelubanan juga enak banget Misalnya keluban daun singkong Keluban daun janggel Kecipir Pokoknya enak banget Pertama-tama disini kita akan siapkan cabai rawit Ini aku pakai cabai rawit merah Dan juga cabai rawit hijau Ini campur aja supaya nanti warnanya lebih cantik Kemudian kita potong-potong Setelah ini kita akan sisihkan dulu Kemudian disini kita siapkan lagi berambang Ini kita pakai yang banyak aja Kemudian ini berambangnya juga akan kita potong-potong Potongnya gak perlu tipis-tipis banget Juga gak apa-apa Flavis rodok kandel sedikit juga gak apa-apa Kemudian kalau misalnya sudah selesai kita potong-potong Kita akan disihkan dulu Campur dengan cabainya Kemudian disini aku siapkan tomat Ini tomatnya ada yang merah Terus masih ada yang agak hijauan Supaya nanti warnanya jauh lebih cantik Dan rasanya makin seger Ini akan kita potong-potongnya kotak-kotak kecil ya Setelah dipotong-potong Kita akan langsung campurkan ke bahan-bahan lainnya Tadi yang sudah dipotong-potong Kemudian setelah ini kita sisihkan Dan kita akan siapkan minyak yang panas banget Kita akan joreng ikan peruknya Ini pastikan ikannya sudah disisi terlebih dahulu Kita akan joreng sampai nanti ikan peruknya mateng Jangan lupa dibalik-balik Supaya matengnya merata ya Kalau kira-kira sudah mateng seperti ini Ini warnanya sudah kecoklatan Sudah garing Ini akan kita angkat Dan kita akan sisihkan Nah minyaknya ini Jangan dibuang Flavis Ini akan kita siram ke dalam sambalnya nanti Sebelum disiram kita siapkan lagi Tambahannya yaitu Micin dan juga ada sedikit garam Baru-baru sedikit aja Karena ikan terinya sudah asin ya Kalau sudah tercampur baru kita siram dengan minyak yang suka goreng teri tadi Jadi minyaknya itu harus benar-benar kuanas banget Kemudian setelah ini kita akan aduk rata Kalau misalnya sudah tercampur rata Baru kita akan cemplungin teri yang sudah tadi kita goreng Kemudian ini akan kita aduk rata Nah ini sudah jadi nih kayak gini Flavis Ini rasanya sudah enak banget Jadi rasanya pedas gurih Wiss pokoknya enak banget Ini cocok banget kita mau pakai nasi anget Pakai tempe goreng Pakai ikan goreng Pakai lalapan atau keluban Daun singkong Daun cakrat sikri Daun janggel Wah enak banget deh Yang penting nasinya itu masih anget Masih kemebul Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal hijau yang enak banget Nanti kita akan isi pakai ikan teri Jadi nanti rasanya pedas terus gurih banget Disini kita siapkan ada cabai hijau besar Cabai rawit hijau, bawang merah dan juga ada bawang putih Semua bahan ini akan kita rebus terlebih dahulu ya Sebelum kita cemplungin semua bahan Pastikan airnya sudah mendidih Kemudian kita akan rebus Rebusnya tidak usah lama-lama Flavis Jadi biar nanti warnanya tetap cantik pada saat kita maem Nah begini aja Flavis sudah cukup Rebusnya Kemudian kita akan angkat Nanti kalau misalnya sudah dingin Kita akan haluskan Nah disini aku menghaluskannya menggunakan chopper Kalau misalnya Flavis tidak punya chopper Juga bisa pakai ulekan Yang penting jangan pakai blender ya Karena kita tidak mau teksturnya sampai halus banget Jadi kayak masih kasar gitu Nah ini sudah kita cincang pakai chopper Kemudian siapkan minyak Setelah ini kita siapkan terik Nah ini teriknya nanti akan bikin sambelnya jadi makin gurih lagi Ini sageng gemaja cukup teriknya Kemudian kita akan goreng Pastikan sebelum digoreng dicuci terlebih dahulu ya Nah kalau sudah matang kita akan angkat Kemudian kita akan pilihkan Nah minyak sisa goreng teriknya ini Tidak usah dibuang Karena kita akan pakai untuk numis Si sambel yang sudah tadi kita chopper tadi Nah ini minyaknya ini nanti akan bikin sambelnya Menjadi buruh banget nanti rasanya Nah ini setelah sambelnya kita cempingin ke minyak panas Kemudian kita akan aduk-aduk Nah disini kita tambahkan lagi sedikit garam Dan juga pengetap rasa Flavis bisa pakai pengetap rasa micin Kaldu ayam, kaldu jamur Ataupun kaldu sapi Sasa air Flavis aja Kalau misalnya gak pakai pengetap rasa pun Rasanya udah enak dan gurih Karena kita udah pakai terik ya Nah ini kalau misalnya sudah mau diangkat sambelnya Baru kita cempingin teriknya Kemudian aduk-aduk sebentar Lalu jadi deh ini hasilnya Flavis Warnanya masih cantik banget Aromanya juga harum banget Dan yang pasti rasanya tuh enak banget Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan Ini enak banget kita mau pakai nasi yang masih anget Terus pakai keluban godong bodin enak Keluban cakra cekri enak Keluban kecepir enak Wah pokoknya enak banget deh Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencoba Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang sederhana Tapi enak banget Hari ini kita akan bikin flecing kangkung Ini resepnya sederhana banget Pokoknya bikinnya gampang banget deh Pertama-tama disini kita akan siapkan kangkung Ini kangkungnya gede banget Flavis Ini akan kita potong bagian ujungnya Ini ngomong kalau di tempat Flavikasi Ini kangkung segede ini tuh harganya cuma 3 ribu Murah banget pokoknya Ini akan kita potong menjadi 3 bagian atau 4 bagian juga boleh Kemudian setelah ini kita akan cuci bersih Oh ya kalau misalnya Flavis gak mau motong mau metik Metik juga boleh Pokoknya terserah Flavis aja Kemudian setelah dicuci Kita akan rebus kangkungnya Untuk rebus kangkungnya Airnya harus mendiri dulu Setelah itu dicemplungin Kemudian kita masaknya gak usah lama-lama ya Karena kangkung itu cepet banget mateng Jadi masaknya gak perlu lama-lama Ini begini aja Flavis Ini sudah mateng Ini warnanya masih cantik banget Sekarang kita akan sisihkan Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya Jadi gak cuma kangkung Sini aku juga pakai toge Ini cukup 2-3 genggom aja Ini sudah dicuci bersih Kemudian kita akan rebus Untuk rebus toge itu cuma dicemplung air panas Sampai itu diangkat Jadi benar-benar sebentar banget Biar nanti rasanya itu masih crunchy Kayak gini aja Flavis Ini sudah cukup mateng Kita angkat Kemudian kita sisihkan Setelah ini kita akan siapkan sambalnya Nah ini sambalnya enak banget ya Kita siapkan cabai rawit merah Kemudian cabai keriting merah Kemudian kita kasih brambang Jadi sambalnya itu hari ini gak ada bawang putihnya Flavis Jadi cuma cabai dan juga bawang merah Kemudian ini akan kita haluskan Kalau misalnya sudah setengah kasar kayak gini Kita akan tambahkan lagi bahan lainnya Disini aku pakai tomat Ini tomatnya sebelum diulek Kita iris-iris dulu Supaya nanti lebih gampang untuk Lebih halusnya Nah disini sambalnya gak perlu kita goreng dulu ya Flavis Bahan-bahannya Ataupun gak perlu kita kasih jelantah yang panas Tapi memang benar-benar sambalnya ini mentah-mentah Kalau sudah halus Disini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya Disini ada gula sedikit Kemudian garam Kemudian penyedap rasa Dan juga kita pakai terasi Ini terasinya sudah dibakar terlebih dahulu Kemudian kita akan aduk rata Setelah ini untuk terakhir kalinya Kita pakai jeruk nipis Kalau misalnya gak ada jeruk nipis Boleh pakai jeruk limau Itu juga rasanya seger banget Kemudian ini sudah jadi Kita sisikan dulu Sekarang kita akan siapkan lagi bahan lainnya Nah disini kita pakai kacang tanah Flavis Ini kacang tanahnya sudah dicuci bersih Sekarang kita akan goreng kacang tanahnya sampai matang Untuk menggoreng kacang tanahnya Api gak perlu besar-besar ya Supaya dia matangnya merata Karena kacang tanah itu cepat banget Gosong Flavis Jadi apinya harus kecil Dan harus sering kita aduk Nah kalau kira-kira sudah seperti ini Ini sudah matang Kemudian Kita akan sisihkan Setelah ini kita siap untuk sajikan dengan bahan-bahan lainnya Ini kangkungnya tadi sudah matang Kita akan toto paling bawah Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi toge-nya atau kecambahnya Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi sambalnya Kemudian untuk terakhir kali disini kita akan taburi dengan kacang tanah yang sudah tadi kita goreng Wah ini menu enak banget Apalagi kalau kita makan siang pakai menu yang satu ini Terus ada tempe goreng seringnya Enak banget Terus nasinya masih anget-anget Terima kasih banyak yang sudah menyelesaikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dengan cobanya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal kencur Ini resep enak banget Seger banget Jadi sambalnya itu mentah-mentahan Tapi gak ada rasa langutnya sama sekali Yang ada rasa itu enak dan seger banget Ini nanti cocok banget kita pakai aneka gorengan Aneka bakaran Pokoknya enak banget deh Dan kita bikinnya juga gampang banget Nah disini kita cukup siapkan Ada cabai rawit Kemudian ada bawang merah Dan ada kencur yang pasti ya Jadi disini kita gak pakai Bawang putih Cukup bawang merah aja Nah ini Akan kita haluskan Menggunakan ulekan Pokoknya bikinnya gampang banget ya Bagi Flavis yang mungkin udah sering banget Makan ke tempat-tempat makanan Sunda Pasti udah gak asing lagi dengan sambal yang satu ini Tapi bagi Flavis Yang belum pernah makan Makan di daerah Sunda Waktu-waktu makan Sunda Flavis wajib coba ini Terus ini kita tambahkan lagi Ada garam, gula dan juga penyedap Gulanya disini aku pakai gula jawa Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap Pakainya micin aja ya Supaya gak terlalu mengganggu rasa Kemudian kita akan haluskan lagi Nah ini setelah halus Kita masih akan Tambahkan lagi bahan lainnya Ini yang bener-bener nanti bikinnya saya Jadi tambah seger lagi Nah ini kita akan pakai tomat Ini tomatnya aku sengaja Naruhnya di belakang Karena memang sambal kencur ini Tomatnya itu gak halus Jadi cuman kayak Kita iris-iris Terus kita bejek-bejek sebentar Jadi gak sampai halus banget Nah cuman begini aja Flavis Jadi tekstur sambalnya itu Masih bener-bener kasar Kayak gini Nah ini sudah cukup Ini akan kita sisihkan Nah disini nanti Aku akan tambahkan lagi Lalapan Ini lalapannya kemarin Juga aku baru makan Enak banget Disini aku akan pakai Lenca Ini lenca masih bener-bener mentah Dan juga ada toge Nya juga toge Yang bener-bener mentah Mungkin bagi Flavis yang ngerasa Enak gak sih gitu Aneh gak sih rasanya Ini bener-bener enak banget rasanya Flavis Apalagi kita makan bersama Aneka gorengan Atau aneka bakaran Oh enak banget ya Terima kasih banyaknya Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep sambal terong Yang enak banget Ini kita siapkan terongnya Sebanyak 2 Karena aku pakai terongnya yang besar Kalau misalnya Flavis pakai yang kecil Boleh ditambahkan Dan karena ini besar Jadi kita akan belah Jadi 2 bagian Kemudian kita potong Beberapa bagian lagi Tapi jangan sampai putus ya Kalau sudah Kita akan disihkan dulu Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya Di sini kita pakai Petek Wah ini makanan favoritku Banget Flavis Pokoknya kalau judulnya udah petek Itu mau dicemplungin ke masakan Apa aja Enak banget Apalagi kita hari ini Mau bikin sambal terong Terus nanti kita kasih petek Wah ini akan jadi makanan favorit Flavikasi Sepanjang minggu ini Nah ini peteknya Akan kita kupas terlebih dahulu ya Kemudian Setelah peteknya selesai kita kupas Kita akan siapkan bahan sambalnya Di sini kita siapkan ada Tomat merah Kemudian ada cabai rawit Ini aku pakai cabai rawit merah Dan putih Boleh juga tambahkan yang hijau Kemudian ada bawang merah Bawang putih Dan juga gak boleh ketinggalan Ada kencurnya Nah ini supaya nanti Gorengnya lebih cepat mateng Tomatnya akan kita potong Menjadi beberapa bagian Dan juga supaya gak meletus-metus Cabainya akan kita potek-potek Selain ini kita siapkan minyak Kalau sudah panas Kita akan goreng terlebih dahulu Terong yang sudah tadi kita potong-potong Nah ini akan kita goreng Sampai nanti terongnya mateng Tapi jangan sampai terlalu banyak ya Karena goreng terong itu gak perlu lama-lama Cuma sebentar aja dia udah mateng Dan kita coba balik-balik Biar nanti matengnya merata Nah seperti ini Ini terongnya sudah mateng Warna juga cantik banget Matengnya pas banget Sekarang kita akan angkat Kemudian setelah ini Kita akan goreng bahan lainnya Nah sekarang kita akan goreng peteknya Kalau petek sesuai dia selarnya Tepat aja Mau digoreng boleh Gak juga gak apa-apa Kalau pun mau digoreng Gorengnya sekelebatan aja Kayak gini aja Sekarang kita akan goreng Bahan-bahan sambal Seperti ada sade Tomat Bahan putih Bahan merah Dan gak ketinggalan Atau ke siri Supaya nanti aromanya Lebih wangi Setelah semua bahan sambal matang Kita akan angkat Kita siapkan Dalam Cobek Kemudian kita akan Ulek sampai nanti Halus ya Nah kalau sudah halus Seperti ini Sekarang kita akan Tambahkan Bumbu-bumbu lainnya Disini kita tambahkan Gula merah Atau gula jawa Kemudian garam secukupnya Kalau mau pakai Penyedap rasa Misalnya micin Kaldu ayam Kaldu bubuk Ataupun Kaldu jamur Boleh Kalau enggak juga Rasanya udah enak banget Nah ini kita akan Haluskan Sampai nanti Tercampur rata Nah kalau sudah rata Baru kita akan Masukkan Tadi ada bahan-bahan Seperti terong Dan juga Ada Peteknya Wah ini enak banget Cocok banget Kalau misalnya pakai Ayam goreng Lele goreng Bebek goreng Wah enak banget deh Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavie Kasih hari ini Dadah Hai Flavie Ketemu lagi dengan Aku Kasih Masih di channel Lele Flavie Kasih Hari ini Flavie Kasih Mau bikin resep sambal terasi Yang enak banget Dan juga Tahan lama Untuk bahan-bahan Disini ada Tomat Kemudian disini ada Cabai rawit Dan cabai keriting Aku campur ya Kemudian disini Aku juga siapkan Bawang putih Dan ada Bawang merah Kemiri Dan juga Terasi Ini terasinya Aku pakai 3 saset Terasi A, B, C Kemudian Setelah ini Kita akan Belah Tomatnya Supaya nanti Pada saat digoreng itu Tidak terlalu Kebesaran ya Ini aku pakainya Tomatnya Yang agak Sepetir Jadi terlihat banyak Kalau misalnya Fabs nanti Pakainya Gede-gede Pakainya Sedikit aja Nanti untuk resep Lengkapnya Aku taruh Di deskripsi Box Ini cabainya Juga jangan lupa Kita potek-potek Supaya nanti Pada saat Menggoreng Dia gak Meletus-meletus Kalau semua bahan Sudah siap Kita akan Masukkan Semua bahan Ke dalam Minyak Yang kuah Nges Terus banget Kemudian Kita aduk-aduk Nah ini Terasinya Belum aku goreng ya Terasinya Nanti kita blender Dan masuk ke Tahap selanjutnya Untuk pertama-tama Terasinya Jangan digoreng dulu Nah ini Setelah Bahan-bahan mateng Jangan sampai Terlalu kering ya Asal dia mateng Aja Seperti ini Karena nanti Kita masih Mau menumis Bahan-bahannya Setelah kita blender nanti Nah ini Kalau sudah Digoreng Kita akan Blender Nah ini Ingat tadi Semua bahan-bahan Digoreng Kita masukkan Setelah ini Kita akan Masukkan Terasinya Kemudian Baru kita Haluskan Ini gak perlu Pakai air lagi Karena dia sudah Ada tomatnya Jadi Nampak Untuk Memblender Nah ini Sudah halus Sekarang Kita siap Untuk menumisnya Ini aku masih Pakai minyak Yang sama Cuman Aku kurangin Supaya gak Terlalu Kebanyakan ya Kemudian Setelah Bahannya Masuk Kita akan Aduk-aduk Kita akan Tumis Dengan Sabar Plasis Supaya nanti Kita dapat Hasil yang Enak banget Nah disini Kita akan Tambahkan lagi Bumbu Disini aku pakai Gula merah Juga boleh pakai Gula putih ya Garam Kemudian Ada Meijin Kalau misalnya Api Saya gak mau pakai Meijin Juga boleh pakai Kaldu Tapi Kaldu ayam Ata pun Kaldu jamur Gak apa-apa Kita aduk-aduk Lagi Ini apinya Kita kecilkan ya Supaya dia gak Cepet gosong Jadi kita akan Masak menggunakan Api kecil Sampai nanti Tanek Banget Dan nanti Lama-lama Dia minyaknya itu Keluar Seperti ini Jadi dia akan Terpisah dari Sambalnya ya Ini kenapa Minyaknya Pakainya agak Banyak Supaya Nanti Sambalnya itu Lebih awet Flavis Nah ini Kalau warnanya Udah cantik Banget Kayak gini Kemudian Minyaknya juga Sudah mulai Terpisah Kayak gini Ini tandanya Sudah mateng Nah ini Sudah kita siap Untuk kita masukkan Kedalam toples Ataupun Kalau misalnya Flavis mau langsung Maam juga boleh Ini enak banget Di maam Pakai aneka gorengan Misalnya ayam goreng Ikan goreng Empal Ini ak banget Dan juga Kalau misalnya Flavis mau Maamnya pakai Keluban-kelubanan Juga enak banget Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah